assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo guys welcome back to my channel oke selamat datang kembali di channel live.tv baik guys disini saya akan memberikan tips and trik yang pastinya itu bermanfaat untuk kalian nah di kesempatan kali ini saya itu akan bahas bagaimana sih caranya men-setting di menu bagian dasar mobile legend agar kita itu ketika bermain sangat mudah seperti terlihatkan pro player padahal kita itu masih pemula guys nah disini saya akan bahas caranya sangat gampang sekali baik tidak berlama-lama kita langsung aja ke videonya guys baik disini kita langsung saja masuk ke menu hero karena kita masuk ke menu latihan dulu sebab ketika kita men-setting di menu latihan ini kita bisa langsung mempraktekkan hasil settingan kita oke kita lanjut ke latihan hero setelah itu kita pilih hero kita pakai setinan ini guys ya baik yang ini guys nah oke kita pilih lawan setelah itu kita pilih yang di-road aja baik disini kita pilih oke ini mulai baik disini kita udah selesai nah disini kita langsung saja masuk ke pengaturan disini dan disini kita mau melihat menu dasar dulu nih karena menu dasar ini adalah menu yang paling kalian wajib pahami oke disini kita langsung saja masuk ke garis tepi nah maksudnya garis tepi itu apa bang nah jadi garis tepi ini adalah garis dimana kita bisa memperjelas hero lawan atau hero kita contohnya seperti ini disini kalian bisa lihat ya kalian bisa perhatikan disini belum ada sama sekali perubahan ketika kita belum aktifkan menu garis tepi nah jadi kita langsung saja aktifkan maka secara otomatis akan lihat kelihatan seperti ada garisnya guys di setiap tepi heronya jadi seperti itu nih kita bisa perjelas ya disini tuh hero rambutnya Layla itu semakin jelas karena ada garis tepinya dan sini kita kita non aktifkan maka seperti itu di rambutnya Layla itu tidak terlihat jelas oke nah setelah itu kita masuk ke menu tinggi kamera coba kita tinggikan ketika kita tinggikan itu seperti ini jangkauan nih kita lihat aja disini jarak kita disini antara turnet itu masih kelihatan ketika kita turunkan atau rendahkan maka jarak turnet disini agak berkurang guys jadi seperti itu ya jadi sebab itu kita itu ketika memakai grup assassin atau biasanya itu selena atau ini guys apa tanko itu wajib sekali kalian aktifkan namun gua sarankan kalian itu wajib selalu aktifkan saja ya jadi kalian wajib selalu aktifkan atau tinggikan kamera setelah itu disini ada menu getaran layar nah buat apa Bang menu getaran getaran layar getaran layar itu ketika kalian main ya ketika kalian kalian main seperti ini setelah itu kalian kelamaan beli build atau lagi setting terus lama itu nanti HP kalian itu akan secara otomatis getar ada pemberitahuan kalau kalian itu wajib kembali ke permainan jadi kalian itu tahu jadi gua saya sarankan juga kalian wajib untuk aktifkan getaran layar jadi seperti itu guys dan disini ada lagi mode HD nah mode HD ini buat apa nah mode HD ini dikhususkan mungkin untuk HP HP yang disitu itu sekelas ROG atau ya mungkin HP kalian bukan ROG namun HP kalian itu bukan kentang guys seperti HP jaman sekarang itu kan RAM nya tinggi-tinggi ya kalian bisa gunakan itu untuk mengaktifkan sebuah menu mode HD jadi ikutin aja atau sesuai dengan device kalian kalau misalnya mampu ya gua sarankan aktifkan cuman kalau enggak mampu biasanya itu ketika kalian bermain apalagi ketika kalian itu sedang war itu ada notifikasi guys tiba-tiba suruh menonaktifkan maka dari itu ikut sesuai dengan device kalian dan disini kita masuk ke menu bayangan nih nah menu bayangan itu buat apa bang sebenarnya menu bayang ini enggak terlalu penting cuman disini itu memperbagus tampilan ketika kalian bermain nih contohnya seperti ini disini enggak ada bayangan di setiap hero ketika kita aktifkan maka secara otomatis tuh di bawahnya itu ada bayangan seperti itu biasanya ini digunakan para pro player karena ya HP mereka tanggup atau kuat dalam mode seperti ini biasanya buat konten juga disini tampilannya itu bagus sekali ya jadi ya memang biasanya digunakan oleh pro player dan disini aku nonaktifkan karena HP kutu ya bukan HP gaming terus nah HP krip HP krip ini sangat penting sekali kalian aktifkan mengapa karena kalian bisa mengetahui nah disini ya ketika kalian kita akan melakukan buff ya contohnya buff ini kita coba contoh dulu agar lebih jelas disini ya oke kita masuk sini nah disitu kita bisa lihat basic attack nya tuh tuh 114 nah yang warna merah itu itu adalah basic attack nya jadi kita tahu nih ketika kita lagi ngelot lagi ngelot terus bukan ada ini ada waktunya yang disini ya agar kita itu tidak jadi core yang indomanet guys kalian bisa lihat loh disitu kan 593 sedangkan buff kita masih 2000 disitu 5000 ya 593 sedangkan kita masih 2580 jadi belum kisah untuk ngehits jadi seperti itu ketika HP nyalot itu dibawah 2580 kalian bisa menggunakan reti agar kalian itu tidak seperti reti indomaret jadi gunanya seperti itu ya HP krep kalian bisa mengetahui 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 kapan kalian menggunakan sebuah retribution atau retri ini Oke disini kita langsung saja masuk ke text DMX text DMX ya seperti biasa ketika kita war kita bisa mengetahui DMX yang kita peroleh ketika kita memukul sebuah lawan kita disini kalian bisa lihat ya situ Z itu 205 205 nah seperti itu adalah HP krep nya jadi seperti itu untuk cara menggunakannya Oke jadi itu sangat penting sekali ya yang wajib kalian aktifkan itu seperti ini kalian ikutin aja HP krep kalian aktifkan text DMX kalian aktifkan terus rendah tinggi kamera itu aktifkan getaran layar itu kalian aktifkan dan yang lainnya itu menyesuaikan dengan device kalian Oke disini kita masuk ke menu refresh rate refresh rate itu menu menu tampilan atau rasa ketika kalian main jadi lebih smooth gitu guys jadi kalau kalian ingin lebih smooth lagi ya kalian aktifkan semua disini cuman kan kalau HP kalian itu nggak mendukung ya gua sarankan untuk memakai seperti settingan saya seperti ini refresh rate itu wajib tinggi karena kalau rendah itu ya kalian akan serasa ngelak sekali jadi gua sarankan untuk memakai refresh rate tinggi dan grafik ini kalau grafik ini kalian ikutin atau menyesuaikan dengan device kalian kalau device kalian itu bagus ya kalian Ultra aja sih karena itu sangat bagus sekali ya apalagi buat konten seperti ini itu sangat low sekali nah jadi seperti itu ya terus kita lanjut ke udah ya guys jadi mungkin cukup sekian ya guys menu atau pembahasan tentang menu dasar dalam mobile legend jadi agar kalian itu mempermudah dalam bermain ya itu gunakan sesuai dengan settingan saya ini cuman kalau kalian misalnya lebih pro ya kalian gunakan aja sesuai dengan settingan kalian sendiri karena disini tuh udah saya buktikan memang enak sekali menggunakan settingan seperti ini dan di HP yang di kelas entry level itu bagus sekali di settingan seperti ini Oke guys mungkin cukup sekian tutorial dari saya semoga bisa bermanfaat untuk kalian di next video kita akan bahas menu kontrol karena disini juga banyak sekali menu yang yang harus kita bahas karena kalau kita bahas dalam satu video ini akan lama sekali ya guys ya nanti kalian lupa dalam mempraktekkan sebuah settingan dari MLI yes mungkin cukup sekian dari saya see you next time